Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel proyek Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share tentang Tips menghubungi biaya membangun rumah Atau pembangunan pembangunan rumah Versi cara proyek Tapi seperti biasa bagi teman teman yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang Dan aktifkan tanda lonceng sebelahnya Supaya teman teman menjadi orang yang pertama Yang mendapatkan notifikasi tentang channel ini Dan tanpa panjang lebar kita akan jelaskan di video kali ini Oke teman teman Tanpa basa basi ya Kita langsung ke tips yang pertama Ketika kita ingin membangun rumah Cara menghitungnya kurang Apa namanya Yang pertama yaitu Tips Kita Menghitung Biaya Membangun rumah Yang pertama yaitu Ukurlah lokasi Ya ukurlah lokasi tanah Atau bangunan ya Yang mau Kita Bangun Yang mau kita Bangun Secara benar Secara Benar Tak Apa Yang Yang Ketiga hitungan ini bisa berdampak pada nanti desainnya atau biayanya ya jadi kalau misalkan teman-teman kliru menghitung maka akan berkakibat ke desainnya mungkin ke desainnya kurang cocok atau mungkin enak dipandang atau apapun itu terus yang kedua yaitu ke biayanya jadi kalau misalkan teman-teman menghitung yang salah atau kliru maka bisa berdampak juga ke biayanya ini yang yang pertama oke sekarang kita ke tips yang yang kedua tips yang kedua yaitu hitunglah ya tunggu barang-barang barang-barang ya material apa saja yang kita perlukan ketika kita ingin membangun rumah ingin membangun rumah misal dari pasir semen terus apa namanya koral keramik pusen dan lain-lain jadi untuk yang kedua ini ya untuk yang kedua ini hitunglah barang-barang material apa saja yang kita perlukan ketika kita ingin membangun rumah tersebut mulai dari apa mulai dari pasir semen koral keramik dan lain sebagainya mes perlengkapan mesin kamar mandi pokoknya kita hitung hitung terlebih terlebih dahulu maksudnya gimana terus dampaknya apa sih kalau misalkan kita tidak hitung terlebih dahulu ya dampaknya mungkin ditakutkan nanti yang namanya pekerja kan ada klirunya atau apapun itu jadi barang-barangnya tadi tidak terbuang jadi sesuatu hal yang kita tidak perlu beli kita usahakan jangan memberinya supaya ya menghemat biaya juga gitu loh jadi misalkan teman-teman yang misalkan yang membangun rumah jadi teman-teman sebelumnya menjual hitung dulu mulai apa saja yang diperlukan gitu loh mulai pasir-pasir semen kolakan itu pasti itu semuanya barang-barang yang kecil kita harus hitung juga usahakan perlengkapan kabar madi mulai dari keran terus misalkan shower dan lain sebagainya kita hitung juga terus kita siapkan pokoknya kita siapkan semua barang-barang yang seperlunya saja gitu loh ya ini yang untuk cara yang yang kedua oke teman-teman kita ke tips yang nomor tiga yaitu hitunglah biaya atau ongkos si pekerja baik itu harian atau burungan maksudnya bagaimana jadi jika teman-teman mengerjakan suatu bangunan sebelumnya teman-teman paling gak kan ada omongan sama si pekerja tersebut atau tukang atau pemborongnya oh emas ini berapa kira-kira berapa bulan ya atau berapa tahun ya pekerjaannya nah di waktu yang ditentukan gitu katakan misalkan satu tahun nah maka teman-teman bisa mengkalkulasikan atau menghitung biaya pekerja tersebut misalkan hariannya misalkan harian di darah teman-teman berapa atau sekalikan dengan jumlah waktu setahun itu misalkan borongan misalkan berapa ratus juta atau berapa puluh juta teman-teman hitung dalam waktu setahun itu gimana hasilnya gitu loh ya semoga dipahami oke teman-teman dan mungkin itulah tiga tips versi cara proyek dan jika teman-teman mempunyai pendapat lain atau cara lain silahkan tuliskan kolom komentar semoga bermanfaat mohon maaf sehingga kurangan dalam bentuk apapun dalam video ini begitu penjelasannya atau perkata perkataannya Sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton